Kedatangan tiga jenazah korban ketelakan maut di jalur pantura Probolinggo disambut isak tangis keluarga. Takut mendapati fakta memilukan ini, anggota keluarga yang bermukim di desa Bagu Pecamatan Besuk, Probolinggo bahkan jatuh pingsan. Usai diselatkan, tiga dari enam jenazah dimakamkan dalam satu lokasi pemakaman. Sementara tiga korban meninggal dunia lainnya dibawa ke Kelaten Jawa Tengah sesuai permintaan keluarga. Sebelumnya keluarga sudah menggali enam makam. Semua ini sampai dibuat diam, karena tidak ada kesepakatan dari pihak keluarga yang dari Semarang, sehingga yang keluarga sana dikebunikan. Pihak geser harja Jawa Timur langsung memberikan santunan. Untuk tiga korban masing-masing senilai 50 juta rupiah. Sejumlah korban luka akibat titlakan bus Rosalia Indah. Jurusan Jakarta-Jogjakarta yang terjun ke jurang di jalur Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah masih di rawat intensif di RSUD Purbalingga. Dari 36 korban luka, lima di antaranya masih berada di instalasi gawat darurat. Sedangkan korban lainnya telah ditempatkan di bangsa perawatan. Sebelumnya sehari jalan lebaran, kecelakaan mau terjadi di dua lokasi berbeda. Di Probolinggo Jawa Timur, minibus pertabrakan dengan bus pariwisata. Nama orang tewas dalam kejadian ini. Sementara di Purbalingga Jawa, tengah bus Rosalia Indah jurusan Jakarta-Jogjakarta terjun ke jurang. Kecelakaan nunggal ini menyebabkan empat penumpang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Mahfud Sunarji, Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.